Selamat datang kembali, dan kita akan berbicara tentang satu jenis poetik yang sering menggunakan aliterasi. Aliterasi adalah langsung mengatakan repetisi suara konsonan. salah satu contoh yang paling terkenal bisa dilihat di tempat yang jarang berkaitan dengan poetri. A buku komik. Terutamanya yang disebut V for Veneta oleh Alan Moore. Komik ini mengenai mas rebel, mas vigilante, yang berkaitan. Yang berkaitan mengenai kerajaan. Mas rebelnya adalah penggunaan laluan One Guy Fox, yang benar-benar yang benar-benar yang mencari mencari kerajaan Inggris dengan menggunakan rumah perlainan Inggris pada November 5, 1605. Oleh itu, kata karakter yang terkenal, ingat, 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 5 November. Pertama kali karakter terlihat di komik, dia menunjukkan diri sendiri dengan cara yang sangat unik, menggantikan banyak kata-kata yang mengenai suara V-sounds, seperti poetik masterpiece. Here's how it goes. Voila! In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of faith. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanish. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified, and has vowed to vanquish this venal and virulent vermin, vanguarding fights and force-saving the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a vote if not in vain, for the value of veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this visage was a verbiage veers most verbose, so let me add that it's a very good honor to meet you, and you may call me V.